Selamat siang adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai anatomi dinding kafung torakalis, mediasinom, dan topografi dari KOR. Sebelum nanti adik-adik akan belajar lebih lanjut mengenai KOR itu sendiri, serta bagaimana pasang menu. Jadi setelah adik-adik mengikuti kuliah saya, diharapkan adik-adik mampu menganalisisnya mengenai semua hal ini. Jadi ada anatomi permukaan, cerita garis-garis vertikal, imajinnya nanti ya, ada dinding kafung torakalis, nanti ini adik-adik akan banyak perlukan pada saat pemeriksaan fisik. Kemudian untuk osiusnya, apa saja yang bisa ada di temukan, muskulus, disitu ya, inervasi, maskularisasi, mediasinom, yang mana mediasinom, serta bagaimana topografi dari KOR. Kita masuk ke pembahasan anatomi permukaan dinding kafung torakalis. Nah, dalam hubungannya nanti ketika ada-adik melakukan pemeriksaan pada pasien, di bagian mana mungkin ada kainan ya, ada-adik bisa menyebutkan regionnya dengan lebih spesifik ya. Ini ada regio presenalisis, regio presenalisis, regio, ya, bisternum ya. Kemudian infraklaficula ya, infraklaficularis ya. di sini ada regio deltoid, regio aksilaris, regio pectoralis, regio pectoralis lateralis jadi bisa temukan ada epigastrium, hipopondriaca, ini sudah masuk ke abdomen kemudian regio supra scabularis, regio scabularis, regio inter scabularis, inter scabularis, regio infrascabularis, di sini juga ada regio vertebralis ini adalah anatomi permukaan dinding kafum torakalis dikaitkan dengan pemeriksaan torak bila adik nanti melakukan pemeriksaan papasi, perkusi, inspeksi, penanda-penanda ini yang adik akan temukan ini adalah gambar paling kiri, ya, jadi bisa lihat di sini, ya, maksud saya bisa kalian palpasi nanti ada, masih ingat ada incisura jugularis, atau sering kita sebut incisura supra-sternalis kemudian ini juga bisa ada di palpasi nanti di pemeriksaan fisik, kapikula, ya ya, tonjolan-tonjolan ini, kemudian di sini juga ada artikulatio, ya, artikulatio, akromio, kapikularis, ya oke, ini yang berikutnya ada arkus costa, ya, ya, mengikuti dari langkung costa ini, ya, arkus costa kemudian ini adalah gambar angulus, ya, misalnya adik-adik, bukan papasi juga, berparangan dengan kemampasi arkus costa, angulus supra-sternisnya, tepat dibawa proses usip video, sih ini masih sama dengan gambar yang kade, itu, ini arkus costa, kira-kira perempuan di sini ada adik-adik bisa temukan korpus, korpus sternum, ya, ya, bisa ada di palpasi, ya, korpus sternum kemudian mana bium sternum di sini, kemudian di sini ada angulus sternalis, ya, untuk dapat adik-adik temukan costa yang kedua, ya, jadi dengan mempalpasi angulus sternalis, ada adik baru bisa menemukan costa kedua, ya, dan ada adik juga bisa mempalpasi kartilago costalis, ya, tentunya di dekat dari sternum, ada marco costalis di sini, ya, jadi bisa balpasi costa yang ke-10, kofikula, ya, tadi sudah kita bahas, bisa dipalpasi, ya, incisura jugularis, sudah kita bahas, ya, prosesus scipoideus, ya, di sini bisa ada di palpasi, ya, ini adalah anatomi permukaan dining kapung torak kalis, ya, jadi pada pemeriksaan torak, pemeriksaan fisik torak, palpasi maupun inspeksi, kita bisa temukan muskulus spekturalis mayor di sini, ya, bisa kita palpasi dan inspeksi, kemudian tadi kita sudah bahas corpus sternum, ya, kemudian ada incisura jugularis, ya, di sini manubrium sternum, ada kromion, ada tapikula di sini, bisa kita palpasi, kemudian ada prosesus scipoideus, juga bisa kita palpasi, di gambar kanan kita bisa palpasi, ya, dari posterior, ya, muskulus trapezius, kemudian teres mayor, latissimus dorsi, ya, kemudian ambil pasien kita minta untuk menundukkan kepala, kita bisa palpasi, penonjolan dari vertebrae serpicalis ke-7, ya, di sini, ya, kemudian kita juga bisa mempalpasi maupun inspeksi dari skapula, ada spina dari skapula, ya, kemudian ada muskulus infraspinatus, ya, angulus inferior dari oskapula, ya, kromion juga bisa kita palpasi di sini, ya. ini adalah penanda lainnya pada pemeriksaan fisik torak yang bisa kita periksa, ya, untuk menentukan di mana lokasi dari struktur-strukturan yang lainnya, misalnya di sini pada inci surajicularis, ya, bila kita palpasi, maka itu sejajar dengan vertebrae toraxica yang kedua, kemudian ada angulus sternalis, ya, kita rabah angulus itu, maka ketika kita palpasi ke arah lateral, kita akan menemukan kosta yang kedua, dan ke posterior akan sejajar dengan vertebrae toraxica yang keempat, atau lima, kemudian di sini ada papilla mamaria, ya, dia sejajar dengan spasium interpostalis yang keempat, ya, misalnya kalian rabah ke sisi lateral dari tubuh, kemudian ke posterior akan sejajar dengan vertebrae toraxica yang ke-8, ya, juga ada planum subkostalis, ya, di bawah kosta, ya, akan sejajar dengan vertebrae lumbalis yang ke-3. Nah, pada perempuan, kita bisa temukan sulcus inframamaria, ya, jadi dia sejajar dengan spasium interpostalis yang ke-5 ke-6, karena pada perempuan biasanya agak sulit menemukan, jadi kita bisa itu, kita bisa gunakan itu sebagai penanda, dan sejajar, ya, sulcus ini sejajar dengan vertebrae toraxica yang ke-10, ya. Ini adalah garis-garis vertikal imajiner yang adik-adik perlukan nanti pada pemeriksaan fisik tora, untuk mengetahui apakah organ-organ di dalam kapung toraxica dalam keadaan normal, ya, di sini ada anterior midline, kemudian posterior midline, itu dulu diketahui, ya, ya, jadi di sisi dextra maupun sinistra dari anterior midline, adik-adik akan temukan standar line, ya, di sini ada standar line, kemudian di tengah-tengah dari kafikula, adik-adik bisa tarik garis ke bawah, itu adalah midclavicular line, ya, di antara standar line dan midclavicular line, adik-adik bisa temukan para standar line, ya, kemudian di tengah-tengah dari aksila, adik-adik bisa temukan mid axillary line, ya, kemudian di anterior itu ada anterior axillary line, kemudian di posteriornya posterior axillary line, ya, ini anterior axillary line, ya, nah, di sisi dextra maupun sinistra dari posterior midline, itu adik-adik bisa temukan para vertebral line, di sini juga adik-adik bisa temukan scapular line, ya, ini adalah elemen dari dinding torak, adik-adik sudah pelajari di blok sebelumnya, torak sendiri di bagian posterior dibatasi oleh 12 vertebrae torak sikai, ya, ini yang pertama sampai yang ke-12, ya, kalian sudah tahu itu, kemudian di lateral sudah dipelajari, ya, ada kostai, ya, ada 12 pasang kostai di sini, dari kostai 1, ya, sampai kostai ke-12, ya, kemudian di anterior, ya, ada sternum tentunya, ya, dari monoprium sampai korpus dan prosesus iku, ya, di lateral tadi juga kita bisa temukan, ya, di sini ada muskulus yang pipih, ya, 3 lapis, ya, nanti kita pelajari lebih lanjutnya, ya, jadi dinding torak membentang dari apertura torak sika superior, dan sampai apertura torak sika inferior, ya, mana itu, ya, adik-adik bisa perhatikan di sini, apertura torak sika superior di sini, ya, kemudian apertura torak sika inferior, ya, di sini, ya, yang membentuk, ya, apa saja yang membatasi apertura itu, ada-adik sudah pelajari pasti tahu, ya, di sini ada manubrium sterni, kemudian ada costa yang pertama, kemudian ada vertebrae torak sika yang pertama, ya, kemudian yang inferior, apa yang membatasi, ya, ada vertebrae torak sika yang ke-12, ya, kemudian ada costa 12 di sini, ada ujung costa 11 di sini, ya, untuk membatasi, kemudian ada arcus costalis, ya, ini, ya, arcus costalis, kemudian ada prosesus sipoideus, ya, lebih lanjut, pada dinding torak kita, tadi sudah bahas, ya, ada skeleton torak sikum, kemudian ada katilago dari costalis, kundi, ya, yang bisa kita temukan, bagaimana supli arterinya, kita nanti akan bahas, penanya bagaimana drainasenya, limpaticinya bagaimana, drainasenya, serta intervasinya bagaimana, ya, ini adik-adik sudah pelajari, ya, di blog sebelumnya, sudah tahu, ya, tidak usah kita bahas lagi, ya, dinding torak, skeleton torak sikum, dan pertilago costalis, ini yang berwarna biru, pertilago costalis, ya, pertilago costalis, ya, pertilago costalis, kemudian ada costa, costa 12 pasang, ya, costa, ada 12 pasang, kemudian ada vertebrae, dan tentunya yang ini, silahkan, ya, sudah semua ini, kita akan bahas muskuli lebih lanjut, ya, muskuli torakis, ada 5 muskuli yang bisa kalian temukan, pada capun torakalis, di muskuli intercostalis yang eksterni, paling luar, ya, kemudian di dalamnya, lebih dalam lagi, kita bisa temukan muskuli intercostalis interni, ya, lebih dalam lagi, kita bisa temukan muskulus intercostalis intima, ya, disini, ya, kemudian, di sisi posterior, kita bisa temukan muskulus subcostalis, ya, ini adek-adek, ya, kemudian, di anterior, ya, di lapisan paling dalam, ya, tepatnya di permukaan dalam manubrium sternum, sternum maupun korpus dari sternum, kita bisa temukan muskulus transversus toracis, ya, ini muskulus transversus toracis, ya, nah, untuk perlekatannya, bagaimana perlekatan dari masing-masing muskulus, muskuli intercostalis interni, ya, disini ada di, saya lihat, ya, perlekatan superior, pada kostal di atasnya, di marco inferior dari kostal, ya, atasnya, kemudian perlekatan inferiornya, ya, di, saya lihat, di, saya lihat, di sini, pada marco superior dari kostal di bawahnya, untuk muskuli intercostalis interni, juga demikian, tapi, dia pada pinggir lateralis surkus kostal di atasnya, dan, marco superior kostal di bawahnya, ya, tapi lebih dalam dari muskuli intercostalis externi, ya, kemudian yang intima bagaimana, ya, di pinggir medial, ya, dia di pinggir medial dari sukus, ya, di sini, ya, di sini, ya, melekat, kemudian, untuk yang inferior, dia di marco superior, dari kostal di bawahnya, ya, tentunya di bagian dalamnya, di sini, ya, kemudian untuk muskuli subkoskalis, perlekatan superiornya, ya, di permukaan internal dari, dekat angulus, ya, di bagian bawah dari kostal, kemudian, perlekatan inferiornya, ya, ini, ya, di dekatan inferiornya, ya, beda-beda, ya, jadi, kostal di bawahnya, ya, dua atau tiga, kostal ketiga di bawahnya, ya, di permukaan internalnya, bagaimana dengan muskulus transversus thoracis, ya, perlekatan superiornya, dia di marco inferior dari permukaan internalnya, atau dalam dari kosta ke dua, ya, kosta ke dua sampai kosta keenamnya, kira-kira dua sampai enam, ya, kemudian perlekatan inferiornya bagaimana, ya, di sini, ya, dia melekat di permukaan dalam dari, korpus sternum dan prosesus sipoid di sini, ya, serta kartilago costalis yang keempat sampai ke tujuh, ya. Ini ringkasan dari muskuli tersebut yang tadi sudah kita bahas, perlekatan-perlekatannya sudah kita bahas, ya, untuk innervasinya nanti kita lihat lebih lanjut, ya, sedangkan untuk fungsinya dari muskuli tersebut, untuk muskuli interkostalis eksterni, kita bisa ketahui dia menggerakkan kosta ke superior, ya, terlibat dalam inspirasi, ya, inspirasi, kemudian untuk muskuli interkostalis interni, dia kebalikannya menggerakkan kosta ke inferior, ya, jadi terlibat di dalam ekspirasi, ya, kemudian untuk innermos, ya, yang intima, muskulus interkostalis yang intima, dia terlibat dalam ekspirasi juga, jadi membantu muskuli interkostalis interni, ya, terlibat dalam ekspirasi, kemudian muskulus subkostalis, muskulus subkostalis, dia membantu untuk menekan kosta, ya, begitu juga muskulus transversus thoracis, dia juga membantu dalam menekan kartilago kostalis, jadi dia berperan dalam ekspirasi, ya, ini adalah vaskularisasi dari dinding thorac, dinding thorac difaskularisasi oleh arteriae interkostalis posteriores, ini ya, arteriae interkostalis posteriores, ya, ini ya, posterior, semua ini, ya, sumbernya adalah arteri interkostalis suprema, disini kita bisa lihat ada arteri interkostalis suprema, dan aorta thoracica, ya, nah, di sisi anterior, ya, di vaskularisasi oleh arteriae interkostalis anteriores, ya, ini dia, ya, arterinya, kemudian ada arteri muskuloprenica, sumbernya dari arteri thoracica indiana, ya, dry nasel, benar dari dinding thorac, bergantung lokasinya, ya, sebenarnya paralel dengan pola dari arterinya, untuk bagian tengah, dia akan berdain nasel, ya, di bagian posterior menuju ke vena asikos, ya, sedangkan di anterior akan menuju ke vena thoracica interna, ya, disini nanti keduanya akan menuju, baik itu dari vena asikos maupun vena thoracica interna akan menuju ke vena brachiocephalica dextra, ya, yang untuk sinistra, dia akan menuju ke vena brachiocephalica sinistra, ya, disini, ya, kemudian bagaimana dengan vena-vena yang ada di bagian superior, ya, misalnya vena interkostalis posterior yang bagian superior yang sinistra, ya, di bagian atas kiri, dia akan menuju ke vena interkostalis superior sinistra, disini baru nanti akan menuju ke vena brachiocephalica, sedangkan yang dextra, bagian dextra yang atas kanan, ya, atas kanan vena-vena interkostalis, dia akan menuju ke vena interkostalis superior yang dextra, tentunya nantinya akan bermuara ke dalam vena asikos, dan nanti akan bermuara ke dalam vena brachiocephalica dextra. Berainase limpat isi dari dinding torak, ada empat, ya, sebenarnya, jadi akan berainase menuju ke nodi-nodi yang ada di dinding torak. Pertama, kita akan bahas nodi parasternalis, ya, ini kita bisa lihat disini nodi parasternalis, ada di baris parasternalnya, parasternal line, disini, ya, nodi-nodinya yang berwarna hijau, ini, kemudian, ini, ya, kemudian nodi interkostalis, ya, ini, ya, nodi-nodi interkostalis, ya, berada di interkosta, ya, di antara kosta, kemudian ada nodi prenici superiores, ya, jadi di anti superior atau atas, ya, dari dia pragma, ya, prenic, ya. kemudian, nodi limpoidei aksilaris, ya, disini ada empat, ya, bagiannya, ada bagian apivales, ada bagian vektoralis, ya, ada bagian subscapularis, dan ada sentral, ya, di tengah sentrales, ya. Nodi parasternalis yang tadi sudah kita bahas, adalah nodi parasternalis, ya, nodi parasternalis, ya, akan bernainase menuju truncus bronchomediastinal dikstra, maupun yang sinistra, ya, ada, ada, ya. Kemudian, nodi interkostalis, ini, ya, nodi-nodinya, nodi-nodi ini akan bernainase menuju ke truncus mediastinal juga, ya, juga ke bagian superior, sedangkan yang inferior menuju ke ductus thoracicus, ya, ini, ya. Kemudian, untuk nodi pranici superior, ini nodi-nodi pranici superior, dia akan menuju berdainase menuju ke nodi-nodi parasternalis yang tadi, dan nodi brachiosiparica, ya, sepalica, ya, di sini, dan nodi-nodinya, ya. Kemudian, untuk nodi limpoidei axilares, yang tadi ada empat bagian itu, akan berdainase menuju truncus rempaticus, ya, yang sub-kelapian, ya, di sini, ya, di sini ada, ya, media, ya, inovasi dari dinding torak, ya, berasal dari nervus spinalis, ya, torak sikai 1 sampai 11, bagian rami anterioresnya, ya, jadi rami, ramus-ramus anterior, dari nervus spinalis D1 sampai D11, ya, akan membentuk nervi intercostales, ya, nervi ini akan bercabang lagi, menjadi jabang cutaneous yang lateral, dan yang anterior, ya, yang nanti yang akan bercabang-cabang lagi. Kita masuk ke pembahasan mediastinum, ya, kita ketahui bahwa dalam kompajis toracis ada tiga ruang utama yang bisa kita temukan, yang di sentral kita bisa sebut sebagai mediastinum, sedangkan bagian dextranya, kovitas yang pulmonalis dextra yang ditempat di pulmu, sedangkan di sisi lateral sinistra, kovitas pulmonalis sinistra juga ditempat di pulmu. Kita lebih lanjut akan membahas mediastinum. Mediastinum ini akan memisahkan dua kovitas pleuralis yang ada di lateralnya, ya, membentang dari sternum sampai dengan vertebral, dan dari apertura thoraxica superior sampai dengan diafragma. Kita perhatikan kembali mediastinum disini, adik-adik, ya. Apabila kita buat bidang hayal berupa bidang transversus disini, membentang dari angulus sternalis sampai ke diskus interverbalis disini 45, maka akan membagi mediastinum ini menjadi dua, yaitu mediastinum superior dan mediastinum yang inferior, ya. Jadi mediastinum inferior sendiri akan terbagi lagi menjadi anterius, ya. Ada medius dan misterius, ya. Di dalam mediastinum kita bisa temukan organ-organ, ya. Jadi, tentunya misalnya di mediastinum medius, ya. Kita bisa temukan perikardium yang membungkus kor, ya. Ada kor di dalamnya, kemudian ada pembuluh-pembuluh darah besar yang keluar dari kor, ya. Ada berungkus principalis disini. Kemudian, di mediastinum superior kita bisa temukan lakus aorta, ya. Kemudian duktus oraksika, ada trachea, isopagus, ya. Timus. Jadi, ya. Kemudian di posterior kita bisa temukan isopagus, ada aorta oraksika, ya. Ada venasigos, semiasigos, ada nervus fagus, itu nih. Ada fungkus simpaticus, ada nervus plangici, ya. Kemudian di anterior kita bisa temukan timus, ada nudus. Ini dia. Ada ikat lainnya, ya. Kita masuk ke pembahasan topografi kor, ya, adik-adik, ya. Bentuk kor sendiri, bentuknya seperti piramid, ya. Apex, dia punya apex, dia punya basis, ya, begitu, ya. Kemudian ada permukaan interior, ada permukaan inferior, ya. Kemudian ada permukaan pulmonalis, ya. Permukaan dextrasi di lateral, yang anterior kita temukan fasies sternocostalis, inferior, fasies diafragmatica, kemudian yang di lateral bisa sebut sebagai fasies pulmonalis dextra, etsinistra. Kita bisa proyeksikan piramid yang tadi dengan core yang asli, ya. Apex, tadi kita sudah bahas, di sini, ya. Apex. Kemudian ada bagian basis, di sini. Basis tentunya di bagian posterior berlawanan dengan apex, ya. Di posteriornya. Kemudian ada fasies lateralis, ya. fasies pulmonalis dextra, etsinistra, ada fasies diafragmatica, ada fasies anterior, di sini fasies sternocostalis. Ini adalah basis dari core, ya. Basis core, di sini kita bisa temukan banyak struktur, ya, ada-ada, ya. Di basis core ini. Di bagian kiri kita bisa temukan atrium etsinistra, kemudian ada sebagian kecil dari atrium etsinistra, kemudian ada vena-vena, ya. Vena-vena besar di sini, ada vena kava superior, vena kava inferior, kemudian ada juga vena pulmonalis, ya. Vena-vena pulmonalis, ya. Nah, dengan adanya banyak struktur di sini, sehingga bisa memfiksasi dari core, basis core inilah yang terfiksasi di posteriornya, di dinding perikadial di antara vertebrae traksi ke-5 sampai ke-8 atau pada saat berdiri 6 sampai 9, ya, kira-kira, ya. Apex sendiri dibentuk oleh bagian dari inferior lateral ventriculus sinistra. Kira-kira apabila kita melakukan pemeriksaan fisik, kira-kira di sekitar atau sejajah dengan intercostalis spesia, ya, spesium intercostalis yang ke-5 8 sampai 9 cm dari misstrenar line, jadi dari ditarik ke arah lateral 8 sampai 9 cm di spesium intercostalis ke-5. Adik-adik akan menemukan apex dari core. Fasius anterior atau fasius sternocostalis sebagian besar dibentuk oleh ventriculus dextra, sebagian kecil dari atrium dextra, dan sebagian kecil ventriculus yang sinistra. Untuk fasius dia pragmatica, sebagian besar dibentuk oleh ventriculus sinistra, dan sebagian kecil ventriculus dextra. Di sini dipisahkan dari basis oleh sinus coronarius. Fasius pulmonalis dextra sendiri tentunya akan menghadap pulmodextra dan terdiri dari atrium dextra. di sini sedangkan untuk fasius pulmonalis sinistra dia terdiri dari ventriculus sinistra dan atrium sinistra dan menghadap ke pulmos sinistra. Core juga mempunyai margin adek-adek margin dextra sinistra itu sama dengan fasius pulmonalis dextra sinistra sedangkan margin inferior itu dibentuk oleh tepi tajam antara fasius anterior dan fasius diafragmatica jadi ini margin inferior kemudian ada juga margin obtus dia dibentuk dari auricula sinistra dan yang membentang menuju ke apex jadi yang memisahkan fasius anterior atau fasius tenocosalis dengan fasius pulmonalis sinistra ini adalah referensi yang saya gunakannya seperti biasa silahkan adek-adek belajar lagi lihat kembali bukunya buku egress anatomy for student disana lengkap sekali kemudian more elmore disitu juga lengkap kaitannya dengan contoh-contoh kasus-kasus klinik bisa kalian belajari tentunya atlas disana lengkap atlas netter silahkan belajar ini terima kasih adek-adek selamat belajar dan selamat siang selamat menikmati